Kena-kena itu, Jakarta dianggap sebagai salah satu tempat yang paling indah. Orang menyebutnya sebagai ratu dari timur, seperti itu. Pemerintah pada abad 18 itu sudah mulai menyadari bahwa pentingnya air ini tetap dijaga bersih. Akhirnya ada surat gubernur yang melarang tidak boleh membuang air besar langsung kekali. Walaupun sudah diatur begitu, masih saja ada perilaku yang tidak terpuji tetap berlangsung. Terima kasih telah menonton! Banjir bukanlah hal baru bagi warga di Jakarta. Banjir sudah terjadi sejak Jakarta masih bernama Batavia. Kala itu pemerintah Belanda menyiasati dengan membangun kanal-kanal di dalam benteng. Lantas, bagaimana nasib dan perkembangan kanal-kanal tersebut hingga saat ini? Batavia, kota yang dibangun gubernur Jenderal VOC Jan-Peter Zunkun sebagai pusat administrasi dan perdagangan Hindia Belanda. Dahulu, Batavia memiliki sungai-sungai yang indah. Namun, kondisi sungai di ibu kota saat ini jauh berbeda. Sungai yang dikenal indah sejak zaman Hindia Belanda kini tampak keruh, berbau, dan penuh sampah. Terlebih ketika musim hujan tiba, air sungai kerap meluap dan mengakibatkan banjir. Sejarah mencatat, sungai pernah menjadi bagian dari urat nadi kehidupan di Batavia. Kala itu, Batavia yang dikelilingi banyak sungai dan tanahnya lebih rendah dari permukaan laut berpotensi banjir. VOC mulai mengurus drainase untuk antisipasi dengan mengadopsi sistem kanal yang ada di Belanda. Karena kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik yang sama. Pembangunan kanal direalisasikan dari kerjasama antara Kun dengan Pua Bingkam, seorang kapitan Cina ahli irigasi. Selain untuk mengatasi banjir, tujuan pembangunan kanal adalah untuk memasuk air dan mempermudah transportasi air seperti di negeri Belanda. Menilik kembali sejarah kanal Batavia. Saya bersama Candrian Atahiyat, arkeolog jagar budaya DKI Jakarta, menelusuri jejak sungai dan kanal Batavia. Kami mulai meninjau dari titik aliran sungai Ciliwung dan Manggarai, Jakarta Selatan. Sumber air yang dari sini nanti ada di sebelahnya, kali besar, di sisi timur. Itu sumbernya dari sini semua. Dan memang pada saat itu VOC membutuhkan air supaya debit air itu stabil. Jadi kanal-kanal yang di dalam kota itu stabil agar bisa dilayari oleh perahu untuk transportasi komunitas barang-barang untuk ekspor-impor. Di situlah dibuat pintu-pintu air, dibuat kanal-kanal dengan dinding-dindingnya yang cukup rapi sehingga semua bisa dilayari dengan perahu-perahu kecil. Pembangunan kanal di Batavia awalnya berfungsi dengan baik. Sejumlah tanah yang tergenang air dapat menjadi lebih kering dan bisa diolah sebagai lahan pertanian. VOC juga melakukan pembersihan kanal secara rutin. Dahulu, kota Batavia yang dibangun mirip dengan kota Amsterdam pernah dijuluki Queen of the East atau Ratu dari Timur. Kawasan sekitar kanal berkembang menjadi kawasan yang dinamis dan indah karena berdiri sejumlah toko, pabrik, dan vila mewah milik pejabat VOC. Soni Wibisono, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, memaparkan bahwa kanal-kanal di Batavia sempat menjadi pusat daya tarik kota tersebut. Sebenarnya pada awal-awal mulanya, kanal-kanal itu Jakarta dianggap sebagai salah satu tempat yang paling indah. Karena ketika itu pada awalnya itu menjadi tempat yang sangat bersih kemudian. Sehingga orang menyebutnya sebagai ratu dari timur, sehingga orang melihat Batavia menjadi kota baru di antara sekian banyak di Asia. Keindahan kawasan sungai dan kanal di Batavia tidak berlangsung lama. Akibat kerusakan ekologi yang disebabkan oleh limbah industri dari pabrik tebu. Kejayaannya sebagai uratna di kota Batavia pun meredup. Karena begitu banyaknya populasi kemudian yang masuk, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di situ semakin lalu semakin banyak. Misalnya saja salah satu contoh itu adalah pabrik-pabrik gula. Itu dulu juga ditempatkan di kota-kota seperti itu. Sehingga limbah-limbahnya dan sebagainya itu terbuang di sungai-sungai seperti itu. Sehingga semakin lama juga sungai-sungai itu menjadi kotor seperti itu. Pembangunan serta perawatan telah dilakukan, namun air kanal Batavia dianggap tidak sehat akibat dari sampah dan lumpur yang menyumbat. Lantas, bagaimana pemerintah India Belanda menghadapi peliknya masalah lingkungan di Batavia kala itu? Mulai banjir itu tahun 1665. Setelah berapa puluh tahun, kota Batavia dinyatakan selesai rapi dan bagus. Ternyata kebanjiran juga. Menyusuri sejarah kanal Batavia berlanjut ke sungai Ciliwung. Saya bersama Candriana Tahiat melanjutkan penelusuran jejak sungai dan kanal Batavia ke salah satu titik aliran sungai Ciliwung di bagian utara. Ini adalah aliran sungai Ciliwung yang tadi kita tinjau dari Manggarai terus sampai ke utara. Di sini batasnya. Karena dari batas ini, kali itu akan menuju langsung ke kanal-kanal yang ada di dalam kota Batavia. Ini adalah kolongnya. Kita bisa lihat masih ada beberapa struktur batas asli. Itu adalah yang lama. Tetapi sebenarnya sih kali ini mengalir dulu ke timur, eh ke barat, langsung masuk kali besar. Tetapi setelah diuruk, kali besar itu mendapatkan air dari Kali Kuruko tidak dari sini lagi. Jadi kali ini hanya mengaliri parit atau kanal di sisi timur kota Batavia untuk membuat debit airnya agak stabil, penuh untuk diperoleh air dari sini. Ya, pemerintah Belanda kala itu sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pencemaran air dan udara dari kanal Batavia. Kanal-kanal tersebut dibuka tutup, dikeruk, dan diuruk. Namun banjir tak terhindarkan dan Belanda Batavia pada tahun 1665. Mulai banjir itu tahun 1665. Setelah berapa puluh tahun, kota Batavia dinyatakan selesai rapi dan bagus. Ternyata kebanjiran juga. Karena tidak memperhitungkan debit air, tidak memperhitungkan curah hujan pada musim hujan dan juga datangnya air dari beberapa sumber mana. Rumitnya permasalahan drainase yang ada mengubah citra Batavia pada abad ke-18. Batavia yang dijuluki Ratu dari Timur berubah menjadi Graf der Hollanders atau kuburan orang Belanda. Reputasi buruk ini diberikan karena banyaknya orang Belanda yang meninggal akibat tidak sehatnya udara dan air yang ada di Batavia. Pada musim hujan, kanal-kanal di Batavia meluap dan membanjiri bagian kota yang lebih rendah. Jika banjir surut, banyak lumpur dan kotoran yang tertinggal di daratan. Meskipun pemerintah Belanda kala itu telah berupaya mengatasinya, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Pemerintah pada abad ke-18 itu sudah mulai menyadari bahwa pentingnya air ini tetap dijaga bersih. Akhirnya ada surat gubernur yang melarang tidak boleh membuang air besar langsung kekali. Jadi kotoran itu harus disimpan di ember masing-masing di rumah. Setelah jam 10 malam, boleh dibuang di kali-kali atau di kanal-kanal itu sendiri. Karena jam 10 itu tidak ada lagi digunakan buat cuci atau buat minum, buat lain-lain. Sehingga air itu tetap bersih. Tapi sekali lagi, walaupun sudah diatur begitu, masih saja ada perilaku yang tidak terpucin tetap berlaku. Ya, keberadaan sampah di aliran sungai bukan tanpa alasan. Bukan pula tanpa penyebab. Soni Wibisono, arkeolog yang juga meneliti soal kanal Batavia, memaparkan. Bahwa perilaku manusia berpengaruh besar terhadap persoalan lingkungan, khususnya di sungai. Di daerah sungai itu sendiri banyak sekali ditemukan misalnya peninggalan-peninggalan arkeologi. Justru di kanal-kanal itulah tempat orang membuang. Tapi sebenarnya buat arkeologi menjadi beruntung juga. Karena di tempat itulah kita menemukan berbagai makanan jenis temuan-temuan arkeologi. Misalnya mulai dari pipa, mulai dari keramik-keramik, mulai dari macam-macam itu ada di dalam sungai. Sehingga kita tahu sebenarnya dari sampah-sampah itu karakter dari orang Batavia ketika itu. Pada akhir abad ke-18, kedudukan Batavia sebagai ibu kota mulai dipertimbangkan. Lingkungan yang sudah tidak sehat ini disebut sumber penyakit-penyakit menyeramkan. Ratusan orang Eropa meninggal dunia. Karena cuaca yang tidak menentu, demam, balaria, dan kolera. Jadi, kanal-kanal sudah tidak terawat lagi seperti itu. Sehingga menjadi kenangan-kenangan air cukup banyak seperti itu. Menyebabkan banyak penyakit-penyakit yang ada seperti tipe, tipe, dan sebagainya. Itu memang akibat dari kotornya kota Batavia itu sendiri seperti itu. Jadi, saya kira benar bahwa inilah yang menyebabkan eksodus. Jadi, perpindahan kota, pusat-pusat kota lebih ke selatan daripada ke utara ketika itu. Dan di sebelah selatan, saya kira situasi dan lingkungannya akan sangat berbeda dengan di utara. Ketika itu masih airnya masih bagus dan hutannya juga saya kira masih cukup tertutup. Sehingga menjadi bagian yang tempat-tempat yang memang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah pesisirnya. Penduduk kota Batavia akhirnya beramai-ramai pindah ke arah selatan. Kota lama ditinggalkan. Beberapa bangunan dibongkar. Materialnya digunakan untuk membangun daerah baru yang dinamakan Welterfreden. Dan beberapa kanal sudah tidak berfungsi. Kendati upaya penanggulangan masih terus dilakukan hingga kini. Banjir tetap sulit dijinakkan. Lalu ada, ya tiap-tiap tahun sudah pasti di situ kita memperingati hari Ciliwung. Karena tadinya bilang merusak sungai, mengoturi sungai. Kita lakukan bahwa kita masyarakat itu peduli sungai. Penanggulangan banjir menjadi salah satu program kerja terpenting era pemerintah kolonial. Namun, pada masa Jepang, penanggulangan banjir terbengkalai. Banjir hanya diatasi dengan cara temporal dan lokal. Ratusan tahun berlalu, Jakarta masih berkutat dengan masalah yang sama. Kebijakan infrastruktural muncul sebagai senjata. Ya, Jakarta tidak hanya berdiam diri. Banjirlah yang mendorong para penguasa Jakarta membangun proyek infrastruktur untuk mengatasinya. Segala rencana dirancang dan tenaga dikerahkan. Infrastruktur paling tenar untuk mengatasi banjir di Jakarta ialah banjir kanal. Alias, banjir kanal barat dan banjir kanal timur. Meski selama ini usaha melawan banjir banyak dilakukan via infrastruktur. Ada pula penanggulangan banjir di Jakarta lewat jalur non-struktural, yakni pengendalian pengembangan wilayah kawasan. Di antaranya, pembangunan kolam atau waduk dan rencana pengembangan naturalisasi sungai. Salijan, sekjen dari komunitas anak kali Ciliwung, menceritakan bahwa saat ini, pinggir sungai Ciliwung sedang dibangun proyek untuk menghidupkan kembali aktivitas di sekitar sungai. Pembangunan sungainya juga ini sekarang konsepnya yaitu masyarakat dan sungai itu dibuat jadi satu ya, saling menjaga. Satu contohnya ini bisa kita buat jalan, bisa buat santai di pinggir sungai gitu kan. Nanti itu juga lingkungannya juga diperbaiki. Sungai Ciliwung yang dulunya pernah populer sebagai jalur transportasi air, kini seolah sirna. Sungai lebih dikenal sebagai pembawa sampah dan banjir ke ibu kota. Komunitas anak kali Ciliwung dan masyarakat sekitar berupaya menjaga, serta merawat kelestarian lingkungan sungai yang hingga saat ini masih menjadi andalan masyarakat sekitar. Kita waktu itu rutin, tiga bulan tertunjukkan bahwa masyarakat yang di pinggir sungai itu bukan pemenjebab banjir, malah justru kita melakukan supaya tidak banjir. Lalu ada, ya tiap-tiap tahun sudah pasti di situ kita memperingati hari Ciliwung. Karena tadinya bilang merusak sungai, mengoturi sungai, kita lakukan bahwa kita masyarakat itu peduli sungai. Sungai dan manusia itu berkesinambungan, saling membutuhkan, saling merawat lagi. Sungai juga perlu dirawat, manusianya juga karena di pinggir sungai, ya intinya sebetulnya itu. Berkaca dari sejarah permasalahan lingkungan Jakarta di masa lalu, banjir disebabkan bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, namun juga tersumbatnya aliran sungai oleh sampah dan lumpur. Jadi, upaya atau siaga menjelang musim penghujan, kita terutama kaitan dengan sampah, kita sejak bulan Oktober sudah kita antisipasi. Walaupun, ya masih namanya musim itu masih pancar obat, tetapi kami tetap siaga. Yang pertama adalah menyambahkan persepsi dengan adanya api siaga musim penghujan. Nah, untuk musim penghujan kami siapkan siaga. Satu adalah mengimpetarisir titik-titik timbulan sampah yang lebih banyak. Yang kedua, kita siapkan juga SDM. SDM kami ya di lima wilayah hampir, kita siapkan 4.000 orang. Jadi, manakala sudah musim, sudah ada tanda-tanda, katakanlah kita tetap patokan di Katulampa. Dan mercer kami, apalagi sekarang, sudah mulai tiap hari intent, ya, mengecek berapa ketinggian Katulampa. Bahkan, kalau sudah mulai saatnya banjir itu 2 jam sekali selalu ada area time. Kaitan dengan timbulan sampah, polume sampah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita siapkan armada. Sarana-prasarana. Sarana, kita di seluruh titik-titik tadi yang diimpetarisir, kita siapkan alat beratnya, ya, di samping SDM-nya jelas. Kemudian juga alat beratnya kita siapkan, kemudian armada kita siapkan. Menciptakan lingkungan sehat bukan perkara mudah. Perlunya kerjasama dari berbagai pihak, yakni pemerintah dan masyarakat. Yayat Supriyatna menambahkan, himbawan untuk masyarakat agar memulai mengelola sampah secara bijak. Tetap yang namanya sampah itu kan dinamis. Tidak mengenal musim kemarau, tidak musim hujan, tetap sampah itu yang mengalir ada. Jadi sifatnya dinamis, ya. Tapi tetap kita tidak lelah kok. Yang penting bagaimana menciptakan sungai, waduk, setu itu bersih dari sampah. Pengelolaan dan manajemen sampah yang baik dapat dimulai dari diri sendiri, maka akan berdampak positif terhadap kelangsungan hidup. Sejarah Batavia, ratu dari timur, dengan kanal dan sungai indah yang pernah dimilikinya, kini tinggal cerita. Namun, merawat dan peduli lingkungan sejatinya sepanjang masa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!